Bacaan Liturgi Senin 2 Agustus 2021, Hari Biasa Pekan Biasa ke-18 Peringatan Fakultatif Santo Petrus Julianus Eymard, Imam Bacaan dari Kitab Bilangan Sekali peristiwa dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, Akan mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana Ada pun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ Musa mendengar keluh kesah bangsa itu sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa Maka berkatalah Musa kepada Tuhan Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata Berilah kami daging untuk dimakan Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini Sebab terlalu berat bagiku Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Sekiranya umatku mendengarkan aku Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan Dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik Dan dengan gandum dari gunung batu aku akan mengenyangkannya Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Aleluya, Aleluya Manusia hidup bukan saja dari makanan Melainkan juga dari setiap sabda Allah Aleluya Inilah Injil suci menurut Matthius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes pembaptis Menyingkirlah Yesus Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat Dari kota-kota mereka Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Menjelang malam para murid Yesus datang kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa Tetapi Yesus berkata kepada mereka Mereka tidak perlu pergi Kalian saja memberi makan mereka Jawab mereka Pada kami hanya ada lima buah roti dan dua ekor ikan Yesus berkata Bawalah kemari Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput Setelah itu ia mengambil kelima buah roti dan kedua ekor ikan itu Sambil menengadah ke langit di ucapkannya doa berkat Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak Mereka semua makan sampai kenyang Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai dua belas bakul penuh Yang ikut makan kira-kira lima ribu orang pria Tidak termasuk wanita dan anak-anak Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!